Intro Halo, Sobat Youtube dimanapun Anda berada Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat semuanya Saya berharap semuanya di dalam kondisi yang sehat Di tengah-tengah kondisi pandemik virus corona saat ini Bersama dengan saya, T.Y. Perawat Ulung Di sini, saya akan membahas atau mereview Sharing lah, sharing aja karena saya bukan ahli sih sebenarnya Di musik atau gitar Saat ini saya akan sharing tentang dua gitar Seperti judulnya adalah Cambut vs Cowboy Cambut atau kembut ya? Terserah lah, pokoknya tulisannya C-A-M-W-U-U-D Silahkan baca, mau dibaca apa? Cambut atau kembut? Silahkan Langsung aja saat ini saya akan perlihatkan kedua gitar itu Nah, ini teman-teman Ini adalah gitar yang saya miliki dulu Ini sudah saya beli kurang lebih satu tahun yang lalu Ini adalah gitar Cowboy Ini ya, ini gitar Cowboy Ini serinya Serinya ya, serinya saya bacakan itu JW 120NS JW 120NS Ini ukurannya adalah 3x4 ya teman-teman ya Jadi ini untuk anak atau remaja lah Itu ini sangat cukup dan sangat bagus Mungkin juga untuk cewek-cewek yang suka dengan gitar Mungkin juga ini bagus juga Karena ini bentuknya kecil Nah, terus saya akan membahas ini gitar Cowboy Nah, yang pertama dari segi bentuknya Dari segi bentuknya saya tertarik dengan gitar ini Unik, antik dan menurut saya sih eksotis sih Kayak apa aja Nah, ini gitar dimulai dari setangnya ini ya Setangnya ini bagus, kuat Terus grip-gripnya ini juga bagus, nyaman Sangat bagus sekali Bahannya Tripleknya ini Ini terkesan garing sekali Garing sekali tripleknya ini Jadi ketika dipetik atau digenjreng gitu Rasanya wah jreng gitu Keluar suaranya Nah, terus Ini ya teman-teman Namanya gitar Cowboy, bisa dilihat Nah, ini tulisannya Cowboy Maaf, ini pakai kamera depan sehingga terbalik Ya, ini gitar Cowboy namanya Nah, gitar Cowboy ini adalah produk dari Cina Ini import Original ya teman-teman Ini bukan custom Karena ini tulisan Cowboy ini Ini tulisan Cowboy ini menyatu dengan Apa ya, menyatu dengan kayunya ini Kayunya ini Jadi, ini bukan tempelan kayak gitu Yang mudah ngelupas kayak itu Tidak, ini kuat Ini menempel dengan ini Terus Ini juga ada Sudah tanam besi ya Ini tanam besi Terus saya lihatkan Nah, ini bagus Sangat bagus teman-teman Ini juga gitar Akustik Elektrik Karena ini terpasang untuk preamp-nya Ini Pakai AW1 AW1 Ini sudah lumayan lah Kualitasnya lumayan Mungkin Di bawahnya Fishman Mungkin ya Saya juga tidak tahu Keuntungan dari AW1 ini Ini bisa untuk Nyetem gitar juga Selain dia Sebagai Equalizer Dia juga bisa untuk nyetem gitar Tapi Terkadang Mungkin apa saya yang tidak tahu ya Saya yang kurang peka Tetap Nadanya itu Kurang Kurang standar Kurang dari standar Kurang mungkin Seperempat Atau seberapanya Nol kemah berapa gitu Kurang standar Nah Disini Untuk cop-copan Apa ini Jacknya Jacknya ini ada Ini Ada dua macam ya Kalau teman-teman Sudah tahu Sudah Memegang gitar akustik elektrik Pasti Pasti Tahu lah Nah Dari segi kualitas suara Ini Bagus sekali Nyaman sekali Ini enak sekali Garing gitu rasanya Nah Nanti kita akan tes suara dengan Camput ya Kita akan Komperkan dengan camput Terus Berikutnya Saya akan bahas tentang camput Nah Ini Dadat Inilah dia Camput Nah Ini adalah Gitar camput Ini juga Dari Impor dari Negeri Cina Tidak usah khawatir Kalau kena corona ya Karena Virus corona itu Menempel pada Benda itu Tidak lebih dari 24 jam Jadi Diimpor dari Cina Kesini Sudah Sudah Mati itu Virusnya Nah Ini bahannya Bahannya hampir sama Dengan Gitar Cowboy tadi Yang saya Bahas pertama tadi Bahannya juga sama Tripleknya juga Garing Stamnya juga Stangnya juga sama Ininya sama Dan Sama semuanya Kayak gitu Kualitasnya juga sama Nah Ini kalau Saya nyebut gitu Kalau di bidang otomotif Untuk mobil ya Mungkin ini kayak Aya dan Agila Aya dan Agia Itu hampir sama Jadi Sama-sama Kualitasnya Cuman beda produk Beda merek Gitu aja Kalau saya nyebutnya Nanti kalau teman-teman Mau menambahkan Silahkan Ini dari segi kualitas Juga sama Cuman ini Karena ini jumbo Itu tadi yang Tiga per empat Cowboy tadi Yang tiga per empat Nah Ini untuk serinya Kalau jumbo ya teman-teman Kalau mau yang beli itu Ini serinya IWC 243 NSK IWC 243 NSK Kalau tadi JW 240 NS Gitu ya Itu tiga per empat Cowboy ini Jambut yang jumbo Nah Oke sekarang kita akan Mereview Untuk suaranya Nah suaranya Dari kita Jambut dan Cowboy Kita akan bandingkan Nanti silahkan teman-teman Bisa Menyimpulkan Lebih bagus Lebih oke yang mana Kalau mau Beli yang mana Silahkan Gitu ya Ini akan saya review Untuk sebelum pakai Sebelum pakai Elektriknya ya Jadi equalizernya Belum dipakai Ini hanya pakai BM800 Saya Gitar manual Ini aja Coba Pertinkan dulu aja ya Nah ini petikannya Dari Cambut Jumbo Sedangkan ini Saya akan mencoba Untuk genjaringannya Silahkan didengarkan Ini gitar cabut Yang jumbo Yang jumbo Nah sekarang Sekarang kita akan Bandingkan dengan Gitar Cowboy tadi ya Kita taruh dulu Jumbo Jumbo Nah, gini kira-kira suaranya ketika tidak memakai aqualizer Aqualizer belum dihidupkan Seperti itu Nah, silakan teman-teman bedakan Nah, sekarang akan saya coba dengan memakai aqualizer Coba nanti suaranya seperti apa Oke, saya sambungkan dulu mana kabel jacknya Ini dia Oke Ini Coba ya Genderingan Nah, ini Coba ini petikannya Nah, itu suaranya petikan dan kenjeringan Nah, ini jambut mau saya pakai aqualizer Nanti suaranya seperti apa Silakan teman-teman dibandingkan Oh iya, ini karena ini jumbo dan ini 3 per 4 Maka bisa dibandingkan ya nanti Sesuai selera aja Nah, ini petikannya Coba satu langkah yang sama ya Akhirnya menemukanmu Saat hati ini Ingin berlabuh Akhirnya Ku menemukanmu Saat raga ini Mulai melayu Nah, gitu Kira-kira suaranya seperti itu Teman-teman bisa bandingkan Teman-teman bisa Memutuskan Kalau seandainya mau beli yang mana Entah itu kobo, entah itu gamut Kalau dari saya Yang perlu saya garis bawahi Ini Ini Mutu kualitas Hampir sama Hampir sama dikatakan Mungkin 11-12 hampir sama Bahan juga hampir sama Negara juga sama Terus Mungkin keawetannya juga sama Suaranya juga sama Nah, hanya aja mungkin Kalau saya sih lebih Sebenarnya lebih condong ke koboy Tapi itu terserah teman-teman Nah, untuk Kalau ini tadi Karena ini 3 per 4 Karena ini jumbo Kemungkinan beda suaranya Teman-teman juga bisa Untuk membandingkannya Memutuskan Apakah pingin Yang 3 per 4 Ataukah Yang jumbo Silahkan Teman-teman Sesuai dengan Keinginan teman-teman Nah, oke Sementara itu yang Saya bisa saya sampaikan Kalau seandainya Ada yang kurang Ada yang ditanyakan Silahkan teman-teman Bisa tulis di Tulis di kolom komentar Nanti kita bisa sharingkan Bersama-sama Nanti Supaya Kita bisa saling kenal Bisa saling memberikan informasi Untuk perkembangan Musik Indonesia tentunya Baik Terima kasih Atas perhatiannya Sampai jumpa Di lain Kesempatan Dan juga Di lain Tema Ataupun Cover-cover lagu Yang Saya sampaikan Baik Terima kasih Bye-bye Selamat menikmati